Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nambang ke simpuri bingkawai Badi ucapkan selamat Happy Best Day Wilujung Milankala Kanggu Lugas TV Yang ketiga tahun Mugia dinukati Tahun iya sing langkung nanje Langkung sukses Langku jaya pokok nama Hebat buat Lugas TV Selamat Happy Best Day Semoga selamat ulang tahun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat wayah dini Buat semuanya sahabat Ibingkawai Sahabat Lugas TV Jangan lupa don't forget Sekarang saya sudah bergabung Dan ada di Lugas TV Dan ada program yang bakal Menggemparkan dunia Persilatan Persilatan atau apa Saya ada program bersama Lugas TV Yaitu Ongres Wangkong teberes-beres Sama saya di Lugas TV Jadi semua Sahabat Ibingkawai Sahabat Lugas TV Yang mau bergabung Atau mau ikutan Kongres Tinggal datang kemari saja Oke Pokok nama kita Dan gen Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat wayah dini Buat semua sahabat Lugas TV Alhamdulillah Sekarang saya sudah bergabung Dengan Lugas TV Yang sudah tidak asing lagi Aduh Pokok nama hebat Nah Sekarang saya mau langsung Bertanya-tanya Dengan Bapak presidennya Ini presiden Lugas TV Guys Ada bang Bapak Sinaga Badiya Sinaganya Pokok nama Kita tanya-tanya Karena Sekarang kan saya sudah bergabung Disini ya Kan supaya Enakkan Supaya Urang teh Apa Lancar jaya Dengan minta restudu Sama Bapak presiden Ya Kita langsung tanya ke Bapak presiden Assalamualaikum Selamat siang Bapak presiden Waalaikumsalam Aduh bagaimana Bagaimana dengan kabar ini Bapak presiden Tentunya kabar baik Badan sehat Alhamdulillah Ya Iya Jadi begini Ada beberapa Yang ingin saya sampaikan Dan saya ucapkan ke Bapak presiden Setelah bergabungnya saya disini Yang pertama Saya mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Saya sudah diberi kesempatan Dan bergabung dengan Lugas TV Nah Yang keduanya Tanggapan dari Bapak presiden Dengan adanya saya bergabung Di Lugas TV ini Bagaimana itu Pak Oke Kang Ibing Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Terima kasih Kang Ibing Sama-sama Tentunya kami Sebagai media Mengharapkan seperti Kang Ibing Dan yang lain Bagi saya pribadi Ini adalah suatu Vitamin yang luar biasa Untuk Lugas TV Alhamdulillah Untuk memasuki Tahun yang keempat Ya Walaupun Sahabat Lugas TV Ada tokoh seniman Di kota Tregon Yang juga Sudah bergabung Dengan kami Yaitu Mama Yai Mama Yai Sudah kurang lebih Dua tahun Dua tahun Dua tahun Tentunya Tentunya Menciptakan Artis-artis lokal Dan sampai ke Nusantara Nantinya Saya serahkan ke Bagian tim Interten lah Nanti bagaimana caranya Kedepannya Poinnya Saya sangat bangga Dan berterima kasih juga Kang Ibing Masuk keluarga besar Ke Lugas TV Alhamdulillah Terima kasih banyak Kalau sebegitu Eh Sahabat Lugas TV Pokoknya jangan lupa ya Disaksikan terus Program saya Yaitu Kongres Oh Ada ya Kongres Itu nanti Kongres Tentang ini dong Negara Mau hancur Atas segala macam Ya Itu sebagiannya lah Nanti bakalan Ada lagi Kongres itu Singkatan Ngawalko Terberes-beres Masa misalnya Apa itu Kang? Ngobrol Tidak selesai-selesai Gitu lah Gitu lah Ya jadi kita Nanti bakalan Banyak narasumber Dari berbagai Apa itu nya Instancy mungkin ya Jadi mau saingin saya Jadi host dong nantinya Ya Seperti itu lah Mungkin Jadi Dukung terus lah Pokoknya sama Buat Sahabat Lugas TV Jangan lupa Di like Di komen Di subrek Pokoknya sama Youtubenya ya Terus diikutin aja Perjalanan Lugas TV Bersama saya Nanti di Kongres ya Jadi begitu Pak Presiden Dan siapapun Ya Satu lagi Siapapun Yang mau ikut Kongres Disini Ayo dateng aja Kesini Langsung live Disini Di Lugas TV Bukan di acara yang lain Hanya di Lugas TV Guys Mantap Kapisan Kang Ibing Siap Kira-kira Kedepan ini Ada gak nanti Kabah yang dari Batak Gitu Saya harapan juga Ada pak Saya berharap Itu ada Ya Jadi tidak menutup Kemungkinan Buat seluruh Masyarakat Indonesia Yang berjiwa seni Atau Penikmat seni Mari kita bersama-sama Berkarya Dan Saya pun tidak Hanya sebatas Jadi Kang Ibing Saja mungkin Siapa tau Nanti saya jadi Aliano Atau saya jadi Jeremy Teti Ya itu kan Sebagai semua Angan-angan Dan berkarya Intinama Semua kita harus Berkarya Membanggakan Negara kita Intinama Indonesia Jadi Supaya kita Dipandang Apalagi Adat budaya Kita yang diangkat Jadi sebelum kita Mengenali Adat budaya Orang lain Lebih baiknya Kita Mengenal dulu Adat budaya Kita Dilestarikan dulu Atu guys Jadi buat Ini Apa Kaum milenial Sekarang Kan kebanyakan Sekarang Yang barat-baratan Baru dah Itu tidak Tahu Artinya Barat-baratan Hanya sebatas Trend saja Sah-sah saja Kalau menurut saya Tapi Lebih baiknya Adat budaya Kita dulu Kita Lestarikan Nah Pokoknya Jangan kemana-mana Saksikan terus Lugas TV Pantau terus Pantau terus Di Lugas TV Guys Mantap Terima kasih Bapak Pres Kesempatan Buat saya Berkarya Di Lugas TV Mantap Terima kasih Terima kasih.